hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita hari ini ditek untuk membuat jangka sorong ya Oke ini adalah gambar dari jangka sorong ini kamu bisa dapatkan di Google Classroom nya kamu download template-nya ini lalu kamu print di kertas seperti ini nantinya atau kalau kamu tidak punya printer bisa kamu gambar ulang gambar dari jangka sorong ini di kertas atau di karton langsung Oke setelah kamu print jangka sorong ini lalu kamu gunting menjadi tiga bagian ya sini adalah jangka sorong untuk skala utama yang ini ini ada skala menus dan ini adalah untuk rahangnya Oke kita potong terlebih dahulu Hai menggunakan gunting ini harus dipas ini ada tiga bagian 123 sheaыч Hai 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 selamat menikmati oke seperti ini ini bagian yang untuk raham simpan ini untuk skala nonius ini kita rapikan yang rahamnya lalu yang untuk skala utamanya juga digunting dirapikan selamat menikmati oke seperti ini ini skala utama ini skala nonius dan yang satu lagi untuk yang raham karena ini kertasnya ini bisa kamu tempel di karton kalau tidak kertas yang agak tebal ini kertas agak tebal ini bisa ditempel kita gunakan lem kita gunakan lem tempel saja seperti ini oke oke ini tempel itu kita guncin kembali selamat menikmati selamat menikmati sehingga ini agak sedikit keras ya lumayan ini ini nanti dirapikan setelah itu bagian skala nonius dan skala rahamnya ini kita tempel ini kita tekuk ini kita tekuk di bagian bawah dari skala nya sehingga seperti ini nantinya nah kita tekuk ya tekuk seperti ini lalu ditempel nah kita tempel ini kita tempel disini pas bagian garis bawahnya oke sehingga seperti ini ya ini ini nempel tapi karena ini terlalu lemes kita tempel di kertas yang lebih tebal atau di karton ini kita gunting ini kita gunting ini kita gunting sesuaikan dengan kolanya selamat menikmati oke jadi seperti ini setelah itu kita rangkai dengan skala utama ini ini pas disini lalu yang ini kita tekuk kita tekuk nah seperti ini kita rapikan oke ya jadi seperti ini ya kalau kita mau mengukur berarti ini dibieser oke ini adalah dengan sorong yang sederhana dari kertas atau dari karton setelah itu kamu kalau sudah jadi seperti ini kita coba untuk mengukur tebal dari sesuatu atau benda nanti di google classroom disitu bapak kasih LKS disitu ada benda-benda yang harus kamu ukur misalkan kamu diminta untuk mengukur tebal dari buku ini buku TS fisika berarti caranya itu kan tebalannya kamu ukur ini pakai yang kesorong misi buatan kamu sendiri disini lalu ini kamu ukur tarik seperti ini sampai rapat nah ini kamu ukur kamu ukur skala utamanya berapa skala noniusnya berapa seperti teori yang sudah bapak kasih minggu-minggu yang lalu ini nanti kamu lihat cara membacanya kalau seperti ini kalau membaca seperti ini berarti skala utamanya kamu lihat disini ada angka 0 atasnya itu angka berapa disini skala utamanya berapa lalu disini skala minus yang berhimpitan dengan skala utama jadi ada garis yang sejajar atas bawah kamu coba sendiri hitung berapa tebal dari buku SPSS fisika lalu nanti ada sekitar 5 benda yang harus kamu ukur di rumah masing-masing oke mudah-mudahan ini bisa kamu laksanakan dan tidak terlalu sulit untuk merancang dari jangka sorong dari kertas ini oke tugasnya ini kamu laksanakan kalau bisa hari ini selesai walaupun nanti sebenarnya ada waktu ya nanti sampai kemudian PTS tapi usahakan hari ini selesai oke itu aja yang bisa Bapak berikan untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh